Timnas Garuda sukses mempermalukan Timnas Bahrain di kandang sendiri usai Timnas Indonesia berhasil unggul 2-1 berkat gol indah Rafael Struik dari luar kotak penalti. Timnas Indonesia menghadapi Bahrain pada pertandingan lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Nasional Bahrain, Rifah, Kamis malam. Pada menit pertama, penyerang Timnas Indonesia Malik Risaldi harus mendapatkan perawatan usai mengalami luka di pelipis mata hingga berdarah usai benturan dengan back sekaligus Kapten Bahrain Walid Al-Hayam. Bahrain mampu unggul 1-0 pada menit ke-15 lewat tendangan bebas jarak jauh Muhammad Marhun. Tendangan Marhun dari jarak cukup jauh mampu mengarah ke Mistar Gawang Indonesia lalu bola jatuh ke dalam garis Gawang Indonesia hingga membuat Maarten Paes mati langkah. Pada menit ke-40 Maarten Paes melakukan penyelamatan gemilan setelah berhasil menepis tembakan keras Ali Madan yang hasilkan sepak pojok. Dari tendangan pojok ini Bahrain kembali mengancam Gawang Indonesia lewat sundulan Amin Benadi yang masih melenceng tipis di sisi kiri Gawang Indonesia. Pada menit ke-45 plus 2 Indonesia membuka peluang melalui sontekan Rafael Struik. Namun sontekan Struik yang melintas di depan Gawang Bahrain tidak disambut pemain Indonesia lainnya. Namun situasi ini menghasilkan gelombang serangan Indonesia berikutnya. Berawal dari umpan lambung Ipar Jener dari sisi kanan kemudian bola menciptakan kemelut di depan Gawang Bahrain. Bola kemudian disentuh back Indonesia Miss Hilgers dan mengalirkan umpan kepada Ragnar Orat Mamun yang menghasilkan gol untuk tim Garuda di menit ke-45 plus 3. Skor 1-1 Pertandingan babak pertama berakhir dengan skor 1-1. Pada awal babak kedua Sinta Eong memasukkan Rizky Rido menggantikan Jordi Ahmad dan Eliano Regenders menggantikan Sandy Wals. Kemudian pada menit ke-58 STY memasukkan Marcelino Ferdinand menggantikan Malik Risaldi. Pada menit ke-60 keputusan aneh dibuat wasit Ahmed Alkaf saat Rafael Struik terjatuh usai didorong back Bahrain saat berusaha melakukan tendangan foli lalu bola mengenai Wasit. Tetapi Wasit tidak menilai pelanggaran melainkan hanya drop ball atau jambol. Pada menit ke-74 Timnas Indonesia berhasil berbalik unggul 2-1 lewat gol Indah Rafael Struik lewat tembakan melengkung dari luar kotak penalti yang membuat keeper Bahrain mati langkah. Dalam pertandingan ini Timnas Indonesia bermain dengan formasi 3-4-3. Di posisi penjaga gawam Timnas Indonesia memasang Maarten Paes. Kemudian di lini belakang STY memasang trio back yaitu J.I. Zes, Jordi Ahmad, dan Nis Ilgers. Lalu di posisi sayap Timnas Indonesia memasang Kelvin Ferdong di sisi kiri dan Sandy Wals di sisi kanan. Kemudian di lini tengah STY memasang duet Ivar Jenner dan Tom Haye. Lalu di lini depan Timnas Indonesia menurunkan trio Ragnar Orat Mamun, Rafael Struik, dan Malik Risali. Squad Garuda Julukan Timnas Indonesia berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Setelah mendapat pressing tinggi dan kesulitan membangun serangan, Timnas Indonesia akhirnya bisa mulai menemukan ritme permainan jelang akhir laga babak pertama. Mereka intens membangun serangan hingga akhirnya bisa berbuah gol di menit 45 plus 2. Ialah Ragnar Orat Mamun yang menjebol gawam Bahrain usai memanfaatkan umpan dari Ivar Jenner. Tendangannya gagal dihalau keeper Ebrahim Lutfala. Timnas Indonesia pun menyamakan kedudukan 1-1. Skor bertahan hingga akhir laga, duel Timnas Indonesia vs Bahrain sendiri digelar di Bahrain National Stadium. Rifa, Kamis, tanggal 10 Oktober 2024, pukul 23 waktu Indonesia Barat, pertemuan kedua tim tersaji dalam matchday ketika grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Tentunya, Timnas Indonesia diharapkan meraih kemenangan dalam laga. Sebab, pasukan Sintai Yong baru mengemas 2 poin saat ini sehingga bertengger di urutan kelima pada klasemen. Dan sementara grup C Timnas Indonesia terpaut 1 poin saja dengan Bahrain yang berada 1 peringkat di atas Timnas Indonesia. Bahrain, total mengemas 3 poin dari 2 laga yang sudah dilakoni. Baru 2 menit laga bergulir, Malik Risaldi langsung tergeletak. Kelipisnya berdarah usai berduel udara dengan pemain Bahrain. Pemain persebaya Surabaya itu mendapatkan perawatan medis. Pertandingan dihentikan sejenak. Usai dilanjutkan, Bahrain yang tampil di depan pendukung sendiri berusaha mendominasi permainan. Tim berjuluk The Reds itu mengalirkan bola-bola pendek. Di sisi lain, penggawa Timnas Indonesia bermain solid. Hal tersebut yang membuat tuan rumah kesulitan mendapat ruang tembak. Terima kasih telah menonton!